Intro Suatu balok berada di atas permukaan datar Ketika balok ditorong oleh gaya sesaat, balok bergerak lurus ke kanan Tidak lama setelah itu, balok berhenti di titik darah tentu, karena adanya gaya gesek pada permukaan Sekarang, permukaan digosok menjadi lebih halus Ketika balok ditorong oleh gaya yang sama, balok berhenti bergerak pada titik yang lebih jauh Untuk permukaan yang sangat halus, dimana gaya gesek sudah tidak ada sama sekali Balok akan terus bergerak lurus dengan kecepatan yang sama sepanjang waktu Dari sini terdapat dua kondisi Pertama, gaya eksternal pada bendah diam Gaya sesaat digerakkan dari luar balok Berarti, gaya sesaat merupakan gaya eksternal Gaya eksternal dapat menyebabkan bendah diam menjadi bergerak Kedua, gaya eksternal pada bendah bergerak Gaya gesek digerakkan permukaan pada bendah Berarti, gaya gesek merupakan gaya eksternal Gaya eksternal dapat menyebabkan bendah bergerak berhenti bergerak Newton merangkum proses ini sebagai hukum Newton pertama tentang gerak Jika tidak terdapat gaya eksternal Maka bendah yang diam akan tetap diam Dan bendah yang bergerak dengan kecepatan tetap Akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap Sebagai contoh, bendah-bendah di luar angkasa terus bergerak Karena disana merupakan hamba udara Dalam lintasannya tidak terdapat gaya gesek Gaya eksternal disini memiliki dua arti Tidak ada satupun gaya yang bekerja pada objek Atau ada beberapa gaya yang bekerja pada objek yang sama Namun memiliki rasilan gaya sebesar 0 Secara matematis, sigma F sama dengan 0 Yap, semoga tutorial ini dapat memberikan gambaran hukum Newton pertama tentang gerak Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Terima kasih telah menonton!